Pemisah viral, seorang mahasiswi di salah satu universitas di kota Bandung diduga melakukan penipuan dengan praktek arisan bodoh. 120 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah. Inilah video yang viral di media sosial setelah sejumlah mahasiswa Universitas Islam Bandung menerangkan sistem praktek arisan yang dicanangkan oleh pelaku yang diketahui bernama Jihan Zulfa Firdaus. Jihan yang statusnya masih aktif di UNISBA tersebut diduga melakukan praktek dengan sistem iming-iming mendapat keuntungan cepat dalam hitungan hari hingga membuat banyak orang mengikuti arisan tersebut. Kasus ini bermula saat sejumlah korban merasa dirugikan karena sistem yang diterapkan ternyata tidak sesuai aturan awal yang diterangkan oleh pelaku. Hingga akhirnya korban lain bermunculan dan beramai-ramai mendatangi rumah pelaku di kawasan Caringin, Babakan Ciparai, Kota Bandung. Kejadian tersebut juga dibenarkan oleh Ketua RW setempat. Pihaknya membenarkan Jiha Jihan yang merupakan warganya tersebut sempat didatangi puluhan orang untuk menagi uang dan mempertanyakan kasus tersebut. Menurutnya dari keterangan keluarga ada sekitar 120 orang yang menjadi korban. Nilai kerugian korban beragam dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah dengan total kerugian sekitar 1,9 miliar rupiah. Jumlah korbannya berapa orang Pak? Jumlah korbannya 120 orang kurang lebih. 20 orang termasuk ya itu diantaranya kebanyakan mahasiswa. Pak kalau boleh tahu masalah utamanya apa sih Pak? Ya. Kasus penipuannya terkait apa? Kalau masalah penipuannya terkait ya sepangkatan saya itu harusnya dari arisan. Sementara itu menurut pihak universitas, pihaknya telah mengetahui kasus tersebut dan membenarkan pelaku dan sebagian besar korban merupakan mahasiswa aktif di UNISBA. Pihaknya juga akan memanggil pelaku dan para korban untuk dilakukan mediasi. Kami pelaku juga masyarakat kami ya tentu kami harus melakukan upaya-upaya ya salah satunya adalah mediasi. Sudah kami lakukan mediasi dan sebagian juga mungkin sudah tersebar viral di berbagai medsos ya bahwa yang berkautan sudah menangat tangan nih. Ini perjanjian akan mengembalikan uang yang dipersoalkan oleh sebagian rekan-rekan juga dan sebagian orang lain. Tapi dari hasil impetasi kami itu sebetulnya tidak sampai meliaran. Karena mungkin sebagian sudah diberikan kepada peserta. Hingga saat ini para korban masih melakukan mediasi dengan pihak keluarga. Rencananya Senin besok sebagian korban akan melaporkan kasus ini ke Mapores Tabes Bandung.